...tentang politik-politik monosel yang baca waktu itu. Tapi saya belum kepikiran, terimakasih mengingatkan. Yang saya mau sebutkan sedikit, tadi di awal saya menyebutkan ada seniman-seniman Jepang yang bergabung dengan program-program perang karena kesamaan ideologi. Kalau Anda baca berita Kompas, mungkin 4 hari yang lalu ada sekitar 1.800 serdadu Jepang ketika Jepang menyerah dan mereka memutuskan tinggal untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia itu memang betul. Jadi pada waktu itu juga memang ada sekelompok seniman yang saya baru bisa identifikasi ada dua dan dua-duanya di Jogja. Tapi pada yang satu akhirnya meninggal di Jogja, yang satu akhirnya kembali ke Jepang, nanti saya cerita ke situ. Yang mereka merasa, kalau Jepang menyerah itu nggak benar karena kepada bangsa Indonesia dulu kita sudah berjanji, kita akan membantu mereka mencapai kemerdekaan. Nah salah satu yang terpenting ini karena saya lupa namanya, Hinatsu Itaro atau Huyung. Dia sebenarnya orang berdarah Korea, tapi bekerja di, kemudian pindah ke Jepang dan dia pembuat film yang ternama di Jepang. Kalau di Indonesia, di koran-koran Indonesia tahun 50-an Anda bisa masih cek namanya Dr. Huyung. Nama aslinya itu Hinatsu Itaro. Hinatsu Itaro memutuskan ketika Jepang menyerah, dia nggak mau pulang. Jadi dia dari Jakarta, karena dia bekerja di Biro Film Propaganda Jepang di Jakarta, dia pindah ke Yogyakarta. Apa yang dia lakukan? Mendirikan Asdrafi. Jadi pendiri Asdrafi adalah Hinatsu Itaro, sekolah film yang pertama di Indonesia. Dan si, dia dikenalnya di Indonesia sebagai Dr. Huyung. Saya nggak tahu dari mana, mungkin dari nama koreanya ya, Huyung. Itu satu, pertama Dr. Huyung, dia filmmaker. Yang kedua, orang yang sangat penting tadi, yang saya sebut di awal, Takashi Kono. Takashi Kono ketika Jepang menyerah, gitu ya. Saya tidak tahu persis waktu itu posisinya dia di mana. Tapi ketika dia pulang ke Jepang, memutuskan pulang ke Jepang tahun 1946, dia menyebutkan di dalam biografinya, setelah Jepang menyerah, saya tinggal dan bekerja di Yogyakarta. Saya tidak punya informasi lebih jauh, pada waktu itu, seniman besar sebesar Takashi Kono tinggal di Yogyakarta itu nyambut gaikan soto. Ya, apakah bekerja dengan Afandi, dengan ini, saya tidak tahu. Tapi mestinya, nalarnya ya, seniman-seniman yang aktif di Putra, di Gaming Bung Kasidozo, terutama seniman-seniman yang sebesar Afandi atau Sucoyono, atau di bidang yang lain ada Hairil Anwar, Asrul Sani, dan seterusnya, pastilah mengenal dia ya. Karena dia ketua bagian seni rupa, dan desainer yang sangat penting. Dia di Jogja dari tahun 1945-1946. Saya belum melacak koran Indonesia, yang terbit dari 1945-1949. Meskipun itu ada, tapi saya belum cek, gitu ya. Karena nanti kemana-mana jadinya. Jadi, ada dua seniman. Nah, saya tidak yakin apakah di tempat-tempat lain juga ada. Misalnya tentara itu ada ya, sekarang dia tinggal di batu. Mungkin saya ingin mewawancarai dia kalau ada seniman juga. Karena beberapa seniman itu dikirim ke medan perang sebagai tentara juga untuk membuat sketsa cepat perang. Kalau kita baca memuarnya Bali, yang ditulis istrinya, itu ada pengakuan. Bagaimana dia belajar cepat dalam dua menit. Jadi, latihannya menggambar figur setiap dua menit, orang modanya harus berubah posisi. Artinya dalam dua menit dia sudah harus bisa merekam gerak, gestur, dan seterusnya. Nah, seniman-seniman perang ini yang dikirim ke medan perang itu menggambar itu. Melakukan itu. Dan kita ingat seniman-seniman revolusi, sesudah 45, itu menjadi matang di medan perang. Ada banyak sekali catatan tentang itu. Nah, saya kira penyelidikan kalau ada seniman-seniman yang masih hidup, yang kemarin wawancara di Kompas itu bilang dia hanya satu-satunya yang hidup. Karena bulan Mei lalu meninggal satu orang, dan hanya tinggal dia seorang, dari 1.800 orang yang hidup. Saya punya teman 4 orang. Bapaknya orang Jepang, yang orang Jepang satu, dua, yang Filipina dua. Salah satu dari anaknya yang orang Filipina ini, dia sekolah di, kuliah di Isi juga. Namanya Harsono. Dia jurusan patung. Jadi waktu itu, di Asri itu ada nama Harsono Patung atau Harsono Seni Lukis. Harsono Lukis. Nah, kalau Harsono Patung itu adalah, dia jurusan seni patung, dan bapaknya itu orang Filipin. orang-orang tentara Filipin yang jadi tentara Jepang, dan kemudian tinggal di Indonesia. Harsono. Harsono. Jadi waktu itu di Asri itu ada dua Harsono, yaitu Harsono Patung atau Harsono Lukis. Pertanyaannya gitu. Oh, Harsono Patung. Oh, berarti dia. Meninggak. Meninggak seleret dari semua. Meninggak. Leret dari semua. Leret dari semua. Dia selalu membantu Pak Edi Sundarso untuk membuat proyek-proyeknya Pak Edi. Berkembali ke Pak Edi. Dia tinggal di Jakarta dan saya dengar tentang sakit jantung atau apa gitu. Ada tambahan informasi lagi? Belum mungkin. Ngarik saya mau nutupkan dengan pertunjukan film tadi. Ini newsreel. Jadi newsreel itu film berita yang diputar sebelum film utama. Nah, ini film tahun 1943. Di dalamnya akan ada beberapa berita. Tapi yang utama, berita utamanya adalah kampanye tentang menabung. Kampanye tentang menabung. Dan nanti teman-teman akan lihat orang yang namanya Sasewono menggambar ilustrasi atau animasinya. Itu yang pertama. Lantas yang kedua ada situasi pameran kerajinan di Jakarta. Lantas yang ketiga ada, saya kira sensor besar-besaran yang pertama pada masa Jepang, perobohan patung jantung tersumpun. Besar sekali, lebih dari 4 meter tinggi itu di Jakarta. Hilmar Farid menulis satu esai tentang ini. Ini ada gambarnya. Harilah menabung uang kita. Itu harus menjadi pedoman untuk penghidupan baru di masa ini. Kita bangsa Indonesia harus memegang penghidupan untuk diri sendiri. Sebab kita bukan lagi budak dari siapapun juga. Bahwa sendara Dainipo datang di Pulau Jawa untuk menghantar reborkan imperialisme barat dan untuk memanfa bangsa Indonesia mendirikan penghidupan baru. Kita harus menghemat dan penghidupan kita sedapet-dapetnya harus sederhana dan kita harus menabung uang. Luruh bangsa Asia dengan cara demikian membantu mencapai kemenangan akhir dalam perang ini. Kita bangsa Indonesia harus menolong pulang. Kita juga satu bagian dari Asia baru. Cara menabung uang mudah sekali. Kamu pergi ke kantor pos dengan mengawal uangmu walaupun hanya sedikit tak usah mahu. Bunuhnya terbesar, terdiri dari pasien yang kecil juga. Walaupun di kantor pos dalam uang terbang. Ini lelah sasya. Belum ada di masjid ya. Bajar di masjid, sudah ada di masjid. Kita coba. Tahun kau kutikan, kalau kita bikin. Lihatlah gambar ini. Pencuri itu mau mengambil uangnya. Tetapi orang itu tak tanggut. Sebab uangnya tak ditumpan di rumah. Lalu pencuri menunggalkan rumah itu dengan tak terhadapnya. Tukang peta ini. Tolong membeli pecah sendiri dari uang sedikit. Dan ditabungnya sehari-hari. Itulah contoh-contoh baik bagi kita. Tabunglah uangmu untuk kemudian hari. Tidak. 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1